Intro Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines Oke, lagi berita yang mantap-mantap joss Seperti yang kalian tau, negara ODAH Jepang bos, merupakan salah satu negara maju dengan teknologi yang lumayan gacor Dulu waktu kecil kalau kita dengar Made in Japan Dalam pikiran, wah pasti bagus nih, tahan banting ya kan Nah, namun baru-baru ini, ternyata mereka mengaku sedang kesusahan bos Mereka, yaitu Jepang, sedang mengalami resesi Dan kini mengaku kepada Indonesia, bahwa Jepang saat ini membutuhkan pekerja berkualitas dari Indonesia Nah, loh Lantas mengapa mereka resesi dan mengapa butuhnya dari Indonesia, setelah ini kita bahas bos Kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap Juga datang dari kelanjutan jet tempur KF-21 Yang baru-baru ini dibahas antara Indonesia dan Korea Selatan Apakah lanjut atau tidak, setelah ini kita bahas Dan kabar terakhir nanti, datang dari salah satu tetangga Indonesia Yang kini disebut mau membangun angkatan laut terbesarnya sejak era Perang Dunia II Nah, loh Tetangga Indonesia, manakah itu? Dan angkatan laut seperti apakah yang bakal mereka bangun? Dan untuk melawan siapa? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu bosko Oke, kabar pertama datang dari negara ORAH! Yang kini tiba-tiba curhat ke Indonesia Dan mengaku butuh para pekerja berkualitas dari Indonesia bos Nah, kayaknya TKI kita udah mulai terkenal di manca negara Dan memang di negara-negara asing itu orang lebih suka dengan TKI dari Indonesia bos Dan jangan anggap remeh TKI bos Soalnya, peneliti-peneliti insinyur-insinyur Indonesia yang kerja di luar negeri bikin pesawat ya namanya juga TKI Nah, dikutip dari CNN Indonesia Baru-baru ini, duta besar Jepang yaitu Mr. Masaki Yasushi Bicara fakta soal resesi ekonomi di negaranya bos Dimana salah satu faktor resesi di Jepang adalah karena pendapatan rata-rata warganya yang mengalami stagnasi Sementara biaya hidup di Jepang terus meningkat tajam Dan akibat resesi ini, beliau pun akhirnya menyatakan bahwa Jepang amat membutuhkan para pekerja dari Indonesia yang berkualitas Demi menopang ekonomi sehingga Jepang bisa bangkit dari resesi Nah, beliau katakan bahwa ekonomi kami sangat menderita Depresi yang cukup lama Salah satu masalahnya adalah gaji yang tidak mengalami kenaikan Namun, di satu sisi, kami juga harus mengupayakan berbagai kekuatan untuk menopang ekonomi kami ujarnya Dan beliau pun menyampaikan bahwa kini Jepang membutuhkan Indonesia terkait sumber daya manusia Untuk menopang ekonomi negaranya yang mengalami resesi beberapa tahun belakangan Ia katakan, terdapat beberapa warga Indonesia juga yang menetap di Jepang Tidak hanya turis, tetapi juga sebagai pekerja Inilah sebabnya hubungan kami selama ini saling menguntungkan satu sama lain ujarnya Kemudian, terdapat beberapa pekerja Indonesia yang terbagi di berbagai sektor Seperti manufaktur, agrikultur, atau bahkan penyedia jasa kesehatan dan lain-lain bos Dan ia katakan bahwa kami juga sangat membutuhkan pekerja buruh yang berkualitas Beliau pun mengambil contoh salah satu pabrik Jepang di Indonesia Yang menghasilkan produk berkualitas tinggi dan digunakan sebagai satelit ke bulan Dan dengan ini, beliau pun benar-benar mengharapkan tenaga kerja yang berkualitas dari Indonesia Demi negaranya Jepang bangkit dari resesi ekonomi bos Nah loh, apakah ada yang tertarik? Silahkan kalian cocok bacor di kolom komentar bosku Oke lanjut kabar kedua datang dari program KF21 Indonesia Korea Selatan Dikutip dari beberapa sumber berita berikut Baru-baru ini telah terjadi pertemuan antara Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Menlu Indonesia Yaitu Ibu Retno Marsudi di sela-sela acara G20 di kota Rio de Janeiro, Brazil Dan hal ini pun dinyatakan langsung oleh Kemenlu Korselbos pada Kamis kemarin Yang melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Korea Selatan yaitu Cho Taiyul Dan Menlu Indonesia Ibu Retno Marsudi telah sepakat untuk terus bekerjasama dalam pembuatan jet tempur Yang proyek yang melambat akibat penundaan pembayaran oleh Indonesia Nah, terkait hal ini disebutkanlah bahwa Indonesia telah menunda pembayaran selama hampir 2 tahun bos Ya, sebenarnya bukan Indonesia nggak punya pulus ya bos Tapi anggaran sepertinya dialihkan ke hal-hal lain yang lebih mendesak ataupun lebih mantap Dan sejauh ini diperkirakan baru sekitar 278 miliar won Yaitu setara 3,2 triliun rupiah yang sudah dibayarkan Indonesia Dan dengan demikian, artinya tunggakan Indonesia ke program KF-21 itu pun bernilai hampir 1 triliun won bos Atau menunggak sekitar 11,7 triliun rupiah Dan terkait hal ini, kedua menteri menurut Kemenlu Korselbos Telah sepakat untuk melanjutkan kerjasama agar proyek kerjasama strategis kedua negara Termasuk pengembangan jet tempur bersama Serta partisipasi Korea Selatan dalam pembentukan ekosistem mobil listrik di Indonesia Berjalan lancar dan dapat mencapai hasil bos Nah, mari kita doakan agar tunggakan ini bisa cepat dibayar Biar Korea Selatan nggak judes-judes amat ya kan sama kita Jadi kalau kita ngambil data jet tempur ya nggak ditangkap lagi Bercanda bosku Oke lanjut kali ini kabar yang cukup panas Datang lagi dari tetangga dekat kita bos Yang tiba-tiba dikabarkan mau membangun angkatan laut terbesar sejak era Perang Dunia II Nah, dikutip dari Sindonews Tetangga kita yang menyatakan hal ini pun ternyata adalah negeri kangguru Australia bos Dilaporkan bahwa pada selasa 20 peguari 2024 kemarin Mereka telah menguraikan rencana selama satu dekade untuk melipat gandakan armada kapal perangnya Dan meningkatkan belanja pertahanan sebesar 7 miliar USD atau lebih dari 266,3 triliun rupiah bos Bukan kaleng-kaleng Dan yang cukup mengejutkan mereka pun mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk menghadapi perlombaan senjata yang semakin cepat di wilayah Asia Pasifik Nah, Asia Pasifik berarti wilayah kita juga bos Termasuk juga Indonesia Jadi mau gak mau, suka gak suka Memang saat ini negara Indonesia juga harus memperkuat pertahanan dan dipimpin oleh orang yang paham tentang masalah keamanan geopolitik Jangan sampai salah langkah bos Nah, lanjut berdasarkan rencana Australia itu Mereka pun disebut akan memiliki angkatan laut yang terdiri dari 26 kapal perang permukaan utama Dengan membangun 6 frigate kelas Hunter 11 frigate tujuan umum Dan 6 kapal perang permukaan canggih yang tidak perlu diawaki bos Jadi mereka juga bakal membuat kapal perang tanpa awak Dan setidaknya beberapa armada akan dipersenjati dengan Rudal Tomahawk Yang mampu melakukan serangan jarak jauh terhadap sasaran jauh di dalam wilayah musuh Dan rencana itu pun akan membuat Australia meningkatkan belanja pertahanannya menjadi 2,4% dari produk domestik bruto mereka bos Sedangkan kita Indonesia bahkan belum sampai 2% bos Dan terkait hal ini Menteri Pertahanan Richard Marles pun mengatakan bahwa ini adalah armada terbesar yang kami miliki sejak akhir Perang Dunia II Ujar beliau Nah cukup ngeri-ngeri tak sedap nih bos Apakah di bawah pemerintahan Prabowo Subianto Indonesia bakal meningkatkan juga anggaran pertahanannya sampai di atas 2% Mari kita tunggu saja berita kelanjutannya bos Akhir kata seperti biasa Admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju Salam Indomex, Indo, Make it sense Terima kasih telah menonton!